Sejumlah polisi bersih tegang dengan pengunjuk rasa yang sedang melakukan aksi menutup underpass kentungan Sleman, Yogyakarta. Penutupan dilakukan lantaran masa yang merupakan gabungan dari sejumlah kontraktor beserta karyawannya melakukan protes karena uang pembangunan proyek nasional belum diterima. Pasalnya perusahaan yang menggunakan jasa mereka kemudian dinyatakan pilot sehingga utang senilai lebih dari 1 triliun rupiah tak bisa dibayar. Ketegangan akhirnya meredah saat polisi dan pengunjuk rasa sepakat untuk menutup separuh jalan. Namun akibatnya kemacetan panjang kendaraan terjadi di sisi timur underpass kentungan.